Awal kisah, di Pescia abad 17 di Italia, Benedetta kecil dibawa oleh orang tuanya untuk didaftarkan menjadi biarawati, kebiara teatin yang dijalankan oleh kepala biara bernama Nyonya Felicita. 18 tahun kemudian, saat Nona Benedetta memerankan perawan Maria dalam pertunjukan drama, Nona Benedetta mendapat penglihatan dari Yesus yang memanggilnya. Setelah pertunjukan drama selesai, Nyonya Felicita mengadakan jamuan makan bersama kedua orang tua Benedetta. Benedetta menceritakan kepada ibunya telah melihat Yesus. Saat kedua orang tua Benedetta hendak pergi, tiba-tiba ada wanita petani muda meminta pertolongan dari kejaran ayah tirinya yang kejam. Wanita itu bernama Bartolomea, dia meminta untuk tinggal di biara. Nona Benedetta yang melihatnya merasa kasihan, dan meminta ke orang tuanya untuk menolongnya. Tidak berpikir panjang orang tua Benedetta mau membayar biaya masuk untuk Nona Bartolomea. Nona Bartolomea segera membersihkan diri. Saat Nona Benedetta mengantarkan handuk, terlihat gunung kembar nampak, membuat Nona Benedetta terpesona. Setelah mandi, Nona Bartolomea meminta diantarkan ke tempat buang air besar. Di sana mereka ngobrol, dan Nona Benedetta sudah ada rasa terhadap Nona Bartolomea. Tiba-tiba datanglah Nona Christine dan menegurnya. Lalu mereka hendak pergi ke kamar masing-masing, dan Nona Bartolomea tiba-tiba mencium Nona Benedetta. Keesokan harinya, di ruangan latihan nyanyi, datanglah Nona Bartolomea dan diam di belakang Nona Benedetta. Lalu dia memanasi Nona Benedetta dengan sentuhannya, tapi tiba-tiba Nona Benedetta sedang dikejar ular, dan ditolong oleh Yesus. Sekarang Nona Benedetta benci terhadap Nona Bartolomea dan sempat menyakitinya. Dia tidak mau menjadi mentornya walaupun disuruh oleh Nyonya Felicita. Hari-hari pun berganti, Nona Benedetta sering kesurupan dan melihat Yesus. Nyonya Felicita pun menunjuk Nona Bartolomea untuk menjaganya, dan sekarang mereka satu kamar. Suatu malam, Nona Bartolomea mendengar keributan dari suara Benedetta. Saat dilihat, tangan Benedetta sudah terluka dan pingsan. Keesokan harinya Benedetta menemui kepala biara dan para biarawati yang lain. Saat menunjukkan luka-luka yang berada di tubuhnya, para biarawati percaya menganggap itu stikmata. Tapi Nyonya Felicita tidak mempercayainya karena itu terjadi saat dia sedang tertidur. Sedangkan stikmata yang asli adalah orang yang sedang berdoa. Singkat cerita, para petinggi gereja akan memutuskan Benedetta menjadi kepala biara yang baru. Tapi tiba-tiba Nona Christine menentangnya karena pemilihan kepala biara dipoting oleh biarawati yang lain bukan dipilih langsung. Tapi Nyonya Felicita menerimanya dengan ikhlas. Setelah menjadi kepala biara, Benedetta senang dan puas menganggapnya sudah bebas. Dia sekarang berani terbuka dan benar saja. Ternyata dia menyukai Bartolomea. Mereka pun akhirnya melampiaskan hasrat terpendamnya. Waktu pun berganti, Nona Christine ternyata tahu. Kalau Nona Benedetta sudah berbohong atas stikmatanya. Dia melihat Nona Benedetta melukainya sendiri menggunakan pecahan tembikar. Tapi orang-orang tidak ada yang mempercayainya. Di sisi lain, Benedetta sekarang menjadi tambah liar dan berani. Dia terus melakukan fantasinya bersama Nona Bartolomea. Suatu hari, Nyonya Felicita mengintip ke kamar Benedetta. Sebelumnya kamar Felicita, dia melihat Benedetta sedang melakukan fantasi dengan dildo yang dibuat Nona Bartolomea. Saat sedang asik mantap-mantap, tiba-tiba di luar ada cahaya merah. Membuat orang-orang pada keluar. Dan di waktu bersamaan, di atas biara ada Nona Christine hendak bunuh diri. Nyonya Felicita mencoba membujuknya tapi tidak berhasil. Nyonya Felicita melihat kejadian ini marah terhadap Benedetta. Dia lekas pergi menuju kota Florence. Kota ini ternyata kota penuh wabah. Nyonya Felicita menemui Tuan Nuncio dan menceritakan tentang kelainan Benedetta. Singkat cerita, Nyonya Felicita dan Tuan Nuncio kembali ke kota Pescia. Tuan Nuncio sebagai perwakilan dari Paus langsung melakukan penyelidikan. Dia dibantu oleh anak buahnya menginterogasi Nona Bartolomea. Awalnya dia tidak mengakuinya tapi siksaan yang dia alami akhirnya mengakuinya dan menunjukkan dildo yang disimpannya. Di tempat lain, Tuan Nuncio menemui Nyonya Felicita di kamarnya. Lalu diketahui ternyata Nyonya Felicita terkena wabah penyakit. Sedangkan Nona Bartolomea dikeluarkan dari biara. Benedetta akhirnya ditangkap dan diarak ke alun-alun kota dan hendak dibakar hidup-hidup. Tapi masyarakat yang melihat itu tidak terima. Mereka percaya Benedetta adalah titisan Yesus. Lalu orang-orang pun memberontak. Nona Bartolomea melepaskan ikatan Nona Benedetta. Masyarakat yang marah melampiaskannya dengan membunuh Tuan Nuncio. Dan Nyonya Felicita yang sedang sakit akhirnya mengakhiri hidupnya dengan membakar diri. Benedetta dan Felicita pergi dari kota. Tapi Benedetta berubah pikiran dan akan kembali ke Pestia. Dia masih kekah kalau dia adalah stikmata. Tapi kesaksian Benedetta ditolak. Benedetta tetap tinggal di biara dan terisolasi sampai akhir hayatnya di umur 70 tahun. Dan film pun akhirnya selesai. SELESAI